Intro Dalam hal asmana dianggap rapuh, mudah jatuh cinta dan gampang ditipu laki-laki. Namun dalam urusan karir, Saskia adalah pejuang sejati. Dilahirkan dengan nama Surkiani pada 27 April 1990, Saskia sudah mengenal hidup prihatin sejak masih bayi. Sosi ayahnya adalah tukang ojek, sementara Jumayna ibundanya hanyalah ibu rumah tangga biasa, yang sesekali menjadi kulit cuci agar dapur rumah mereka tetap ngebul. Tak heran, sejak kecil Saskia sudah terbiasa menjadi kulit cuci piring, atau menjual buah-buahan untuk menopang ekonomi keluarganya. Dari kecil memang orangnya pedean ya, gak pernah maluan orangnya. Mau disuruh nyuci, disuruh nyuci piring, suruh goyang, suruh nyanyi, suruh jualan cermes, suruh jualan jambu dan lain sebagainya, ini gak akan pernah malu. Biasanya kadang-kadang jambu banyak nih, daripada gak kejual meneng, udah dagangin nih jambu, lumayan gitu, nao dia dagangin. SD kelas 6, neng kadang-kadang suka main gitu, kadang-kadang disuruh nyuci, nao gitu, nyuci baju gitu. Ya paling berapa, 10 ribu, 5 ribu, walaupun juga. Kalau meneritakan masalah tentang, dululah gitu ya, istilahnya. Bapak ngambur, waktu itu bapak memang usahanya diberi ubat, ojek lah disuruh nyuci. Memasuki sekolah dasar, Saskia baru sadar, bahwa hidup keluarganya tidak akan berubah, bila dirinya tidak berusaha mengubah nasib. Pikiran Saskia ketika itu sangat sederhana. Jika hobi menyanyinya bisa menghasilkan uang, mengapa tidak menjadi pengamen di acara hajatan? Maka ketika kesempatan manggung itu datang, Saskia tak menyanyiakannya. Kebetulan kan mamang MC, karena ngeliat aku punya kemampuan, bisa nyanyi. Jadi diajak, neng, ayo cari pengalaman aja dulu, manggung, ayo ikut mamang. Dulu itu pokoknya sehari, sehari semalam itu dibayar tuh pokoknya 70 ribu. Paling gede 100 ribu kali, nah dari paling tambah-tambahannya dari saweran. Ya kadang nggak dapet sama sekali gitu kan, ya tetap dia jalanin ya, emang karena dia jatuhnya pengen gitu bagi orang tua. Saat pertama kali menyanyi di atas panggung, yang terbayang di benak Saskia adalah mendapatkan uang untuk diberikan kepada emaknya. Namun tepuk tangan dan histeria penonton saat dirinya bernyanyi dan bergoyang, membuat Saskia terbuai oleh pujian dan popularitas. Walhasil prestasi Saskia di pentas dangdut lokal berbanding terbalik dengan prestasi Saskia di sekolah. Ya agak inilah lambat gitu, wajahnya maksudnya nggak terlalu cepat intern lah gitu. Kalau dalam prestasi belajar, biasa saja maksudnya sama dasar, ini setandar gitu. Memasuki SMP, sekolah Saskia makin terbengkalai. Di hajatan kampung dialulukan sebagai ratu panggung. Di sekolah Saskia seakan dijuluki Ratu Alpah. Memang kalau sekolah itu dia kadang-kadang ngantuk. Di sana dia duduknya di pojokan nender aja. Karena dua sulpi ngantuk. Alpah tapi tanpa keterangan. Kadang seminggu cuma dua kali ya Pak berapa. Dia kena banyak kejok, mungkin yang itu ngantuk. Kalau dia emang lah banget gitu. Tidak sekolah dulu ah. Tak mau terus-terusan menjadi sleeping beauty di kelas, Saskia akhirnya meninggalkan banggu sekolah. Dia kayak tulang punggung keluarga waktunya juga. Karena dia anak pertama ya? Enggak, anak kedua. Anak kedua? Kalau kakaknya lulus dari Sanawya sini. Kakaknya. Iya, cuma kalau Surkyaninya cuma sampai kelas 2 semester 1. Sudah berhenti sekolah aja Neng. Terus abah tanya Neng gak nyasa rentarnya. Kata Neng, enggak gampang nanti sekolah mah. Karena Neng-Neng udah bisa nyari duit. Sekolah mah bisa dilanjutin. Meski pendidikannya rendah, Saskia ingin menggapai karir setinggi bintang. Dari desa Karang Setia di Pelosok Cikarang, Saskia memancangkan cita-cita ingin terkenal seperti indul daratista idolanya. Bunda Indul itu sangat menginspirasi Neng gitu. Jadi Neng lagi kecil tuh ngeliat video dia, dia goyang itu bisa sukses. Neng pengen kayak dia gitu. Aduh terima kasih sudah jadi motivasi buat Saskia Gotik. Mudah-mudahan dia menjadi salah satu artis yang sangat beruntung di dunia entertain. Khususnya di dunia dang. Sadar cita-citanya tak akan terwujud tanpa pengorbanan materi, Saskia berusaha mempercantik penampilan dengan kostum panggung yang wah untuk ukuran kantong Saskia. Seperti inilah kostum panggung andalan Saskia saat masih menjadi pedanglut di kawasan Cikarang dan sekitarnya. Ini bajunya Neng yang dulu waktu manggung-manggung, dia masih disimpan sama emak. Itu emak Neng katanya ngeridit baju katanya. Buat manggung, teriditin emak-emak. 200, bayarnya ada sih 5 kali emak. Kayaknya gede banget punya utang segitu. Ini juga tuh. Ini tuh. Tahun 2006, saat usianya 16 tahun, Saskia mulai jenuh menjadi biduan kelas organ tunggal. Saskia tak sabar ingin masuk dapur rekaman, merilis single dan tampil di televisi nasional. Beruntung, Saskia tampil di sebuah acara. Musisi Zul Bahar, kakak pedanglut Anissa Bahar, seakan melihat mutiara terpendam dalam sosok Saskia. Sebenarnya ada yang bawa kakaknya Anissa Bahar, Jul, 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 Jul Bahar. Dia yang bawa ke Jakarta. Bisa Neng muncul ya emang asal pertamanya dari dia yang bawa ke Jakarta. Saskia Gotik. Dulu itu sekitar tahun 2006, Kak Jul itu mempertemukan kita berdua. Dan akhirnya ketemulah nama Sinden Imut. Dulu dia satu sama aku belum goyang itik, belum. Sampai akhir pun aku pisah sama dia belum. Pokoknya di sini tuh Saskia itu masih muda banget, sekitar umur 15-an lah kalau nggak salah dia di sini. 15-16 deh, lupa. Waktu itu saya kalau tidak salah melanjutkan sekolah. Jadi aku resign duluan dari manajemen Kak Jul Bahar. Akhirnya Saskia itu sendiri. Oh tidak, tidak. Berdua ya sama Moza. Dulu manggilnya Kia kan. Jadi memang benar sama Kia. Jawab dia jadi Sinden Imut. Demi mengatrol pamor Sinden Imut, Gotik rela tampil sensual di sebuah majalah pria dewasa. Namun strategi itu menjadi sia-sia ketika Saskia Sinta, nama panggung Saskia ketika itu, tenggelam di balik bayang-bayang rekan duitnya. Tak lama setelah pecah kongsi dengan Moza, Saskia hengkang dari manajemen Zul Bahar, lantas pindah ke manajemen Endang Rais. Berkat tangan dingin dan koneksi musisi asal Sukabumi itu, Saskia berhasil menembus level musik ternama. Single perdana bertajuk Satu Jam Saja Meledak. Satu Jam Saja Akhir tahun 2012, Saskia ditahbiskan sebagai Raising Star Dangdut. Namanya langsung muncul di laman Wikipedia. Namun yang mengejutkan, di laman itu nama Zul Bahar tidak disinggung dalam perjalanan karir Saskia. Belakangan, musisi Endang Rais pun meradang dengan sikap Saskia yang seperti kacang lupa pada kulitnya. Kalau mau dihapus ya bisa aja namanya ketulisan kan. Tapi kan saksi hidup terlalu banyak. Jadi bukan lagi puluhan ratusan semua orang tahu bahwa dia tinggal di rumah saya dan dia dimisalkan sama keluarga saya dan dia dididik sama saya dan dia diorbit sama saya. Saya cukup berdarah-darah untuk mengorbitkan dia. Ya dia nggak pernah konteks saya, nggak say hello, nggak apa. Kalau gotik pernah memberi hadiah saya, saya sangat berterima kasih. Mungkin saya juga akan bikin nasi kuning kali ya. Tapi saya nggak mengharapkan itu. Kontroversi Saskia gotik terus mewarnai industri hiburan. Lantas bagaimana Saskia bertahan menghadapi serangkaian kasus hukum dan kritikan pedas yang memberondongnya tanpa ampun? Setelah lima tahun bungkam, Benarkah Gita Demoka akan menggugat hak paten Goyang Itik Saskia? Terima kasih telah menonton!